Hai teman-teman, jadi kemarin itu waktu saya dari Mojokerto mau balik ke rumah Surabaya itu ketika di depan rumah itu kan ada polisi tidur, polisi tidurnya ini baru dan agak tinggi kondisi jalan kemarin itu pelan, tapi terdengar suara sangat keras ya seperti besi beradu gitu ya, cetang gitu ya nah itu saya cek-cek kemarin itu kayaknya baik-baik saja tetapi ada satu yang kayaknya mangkauan labnya ini pecah nah ini mau saya cek ya kalau nanti memang itu yang bermasalah nanti dibawa ke bengkel kaki-kaki jadi cek videonya sampai selesai ya teman-teman mari kita cek dulu teman-teman, jadi kalau kemarin itu apa di kotor, kotor? ya diporsikan adik kok ikut aja, nah setelah saya cek kemarin nah ini ternyata bunyi yang itu ya nah ini kan pakai baut ya teman-teman seharusnya tapi ini ternyata hanya di tali kawat, subhanallah gitu ya, ini yang membuat saya panik kemarin nah saya panasih tadi itu bunyinya ketidik-ketidik apa ini kemudian saya pegang ini, oh nggak bunyi, oh berarti kemarin yang keras kayak bunyi beradu itu dari sini ya awalnya saya menduga itu di bagian bawah ini teman-teman ya di bagian mangkoan itu, tapi setelah saya cek ya ya mangkoan ini sama-sama ada celahnya, nggak pecah jadi kiri-kanan, jadi kepanikan saya berkurang ini, kiri-kanan kan kondisinya kiri-kanan kan kondisinya sama ya, jadi itu tadi saya kencangin aja kalau hasil bunyinya nggak ada, jadi kita test drive dulu ya teman-teman sampai nanti bener-bener terlihat aman, oke oke, teman-teman, ini saya mencoba jalan segera saya bawah ini, karena memang sesuai target bulan depan, baru saya bisa disekati-kati nah, kira-kira kemarin yang bunyi ini apa? ini saya coba ataskan dulu apakah buli yang keras kemarin itu ada, tapi setelah saya bawa kek-kek diperbaiki, ya, ternyata buli yang keras itu sudah nggak ada lagi selamat, jadi ini saya mau saya coba untuk mencoba selamat menikmati 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 Ini saya mau cekkan di bengkel kaki-kaki Kebetulan setelah saya cek di Google Ternyata di dekat sini itu ada bengkel kaki-kaki yang besar Yang sudah hampir 20 tahun Oke, itu dulu Nanti kita sambung ketika sampai di lokasi Jadi gitu sih teman-teman Ini tadi saya coba muter Bunyi yang terlalu keras itu tidak ada Berarti memang bunyi filter kabilator yang bautnya tidak ada Setelah saya kencengi Ternyata bunyi yang keras itu tidak ada Cuma guduk-guduk Jadi masih bisa bertahan untuk bulan depan Karena rencananya memang bulan depan Untuk saya perbagi kaki-kakinya Tapi kalau saya coba ke Mojokerto besok Itu tidak ada masalah Kenapa nih? Jadi kalau saya bawa ke Mojokerto besok itu tidak ada masalah Ya berarti nanti tidak saya servis ke Mojokerto Nah, tapi kalau ada masalah saya servis di Mojokerto Ini tadi saya sudah muter-muter Nyoba keliling sekalian ngecek bengkel PJS ya Bengkel kaki-kaki Ternyata jam setengah sembilan Dan antriannya sudah banyak sekali Saya tidak bisa membayangkan Kalau di antrian yang banyak itu Saya masuk ke list antrian Si Dek ini ditangani jam berapa Ya nanti waktu saya habis di sana Makanya saya skip Saya putar balik Karena saya rasa bunyi yang terlalu keras kemarin Dan berperaya itu sudah hilang Ya tinggal guduk-guduk wajar Yang memang-memang butuh penanganan Yang saya agendakan itu bulan depan Jadi itu saja mungkin vlog singkat kali ini Ya Bahwa merawat mobil tua itu Tidak usah buru-buru Dirasakan ketika memang bisa bertahan Ya bertahan dulu Ketika keuangan sudah aman Baru diperbaiki Oke cukup sekian dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam utuh mulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.